Halo Sobat JN, Andrit, Sobat Jalur Musik nih, welcome to JN School Pada episode kali ini, gue akan nampilin video-video penyanyi-penyanyi yang kena serangan oleh fans di atas panggung Kita akan coba lihat kenapa hal itu bisa terjadi dan respon apa yang diberikan oleh sang penyanyi Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke yang pertama Ada Abang Ariel Noah Kita lihat dari pertama Apaan sih itu? Apaan sih itu? Tolong lu Opi ya kayaknya ya Topinya gak muat Palanya Bang Ariel gede Keren nih orang Ngerespon terus dinyanyiin bro Coba pengen tau gue Tunggu dulu, kok tau-tau dia buka baju sih Badannya bagus sih Jadi yang ngelempar tadi, ngelempar topi tadi, dituker pake kaosnya Ariel Abis itu Ariel manggung gak pake baju bro Dah Ya 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 Untuk Bang Ariel Noah ini keren ya responnya ya Jadi dia dilempar topi Terus topinya dipake Terus kemudian ditanya siapa yang ngelempar Akhirnya yang ngelempar dikasih kaos Biarpun dia menampilkan keseksian dia Wow Next Video berikutnya ada yang Lex Yo Oke Kita tonton dari sini Sensi banget tapi yang Lex Abis dilempar nih orang nyanyi adu sih Masya Allah Gitu gak lilir kayak ya Apa gimana sih? Coba cek lagi Dilempar pake apa sih? Jahat banget orang-orang Ya ada masya Allahnya ya Dari kaya Kita cepetin aja Dia ngomong fuck you aja Fence bro Jadi yang nonton tuh an***in bukan manusia Disuruh sini Menonton dilempar pake botol sama dia Tapi by the way Masanya yang Lex nih Banyak juga ya Cuy Ya Jadi ini tuh waktu Awal-awal yang Lex Terkenal ya Doi manggung Cuman kayaknya Para penonton tuh Kayak gak seneng sama dia Cuy Sampai airnya dilemparin Pake botol Bahkan yang masih ada airnya Gitu ya Tapi responnya yang Lex Malah nantangin penontonnya Cuy Coba lu bayangin Kalo penontonnya ngayuin gitu ya Grombola ngayuin Bukan ngeroyok si yang Lex gitu Lebih viral lagi nih beritanya Next Berikut ini adalah videonya Nirvana Ketika mereka sedang manggung Joi Dobenci Lalalala Kenapa securitynya dipukul pake gitar Berapa dia Nampaknya Om Kurt Cobain ini Sedang dalam keadaan Trends ya Apakah mungkin si security Nyebek titan Kurt Cobain Gue gak tau Coba kita lihat dari awal Dari sini Dari awal dia loncat Bisa jadi sih Kalo gak Tuh Tuh Oh di jenggut cuy Kurt Cobain cuy Tuh Tuh ya Mampus lu Banteng Ntar palanya Aduh 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 Kok gitu Udah pala Bigi lagi Ditenang Sikut Cobain Security Wuhh DevGro masih muda banget Tapi ya Gue kalo jadi securitynya Juga gede juga sih cuy Orang niat gue Membantu dia Membantu Kurt Cobain Supaya terlindungi dia kan Dari fans-fans yang jahil Mungkin ya Tiba-tiba pala gue dihanteng Gila Bagaimana gitar vendor Ya mungkin gue akan Ngamuk juga sih Kayak si security ini ya Next Di video berikutnya Ada Snoop Dog Bola gue Di bawah Apaan sih Jus ya Orang jus Duh Duh Hip hop yo Keras men Lang Kita cek Dari sini kali ya Biar lagi Ini kalo gak salah Lagunya nih Jodohnya Jin and Jus Ini cuy Bukan Jin dan Jin Ya Gila cuy Dipukulin cuy Astagfirullah Diadap Diadap banget Dia mencoba so asik Sama Sang idola Tapi yang gue aneh Kok dia bisa indek panggung ya Emang gak ada securitynya ya Ini gue kutip dari artikelnya MTV Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2006 Korban pemukulan namanya Monroe Setelah kejadian itu Dia langsung menuntut Snoop Dogg Dan kawan-kawannya Atas kejadian tersebut Gak tanggung-tanggung Dia menuntut Snoop Dogg Untuk ganti rugi sebanyak 22 juta US Dollar Kemudian 3 tahun setelahnya Setelah melewati proses sidang Segala macem Snoop Dogg dinyatakan tidak bersalah Atas kasus ini Tapi record labelnya Snoop Dogg Harus bayar ganti rugi ke si Monroe Sebanyak 449.400 US Dollar Sebenernya ini jumlah yang cukup banyak juga ya cuy Biarpun tuntutannya si Monroe ini 22 juta US Dollar Kita masuk ke video berikutnya Musisi yang kena serangan fans di atas panggung berikutnya adalah Aiken Dilemper apaan ya? Dilemper pisang? Emang saya kemonya Dilemper pisang Nah Tuh Apa nih Tau pisang Tau riso Dilemper nih Jadi dia nanya Siapa tuh yang ngelemper Disuruh naik ke atas panggung Kayak Ariel kali ini ya Disuruh naik Eh Ariel ini gak disuruh naik ke atas panggung ya Cuma ditanya Siapa nih yang ngelemper? Yang ngelemper gorengan Sama nasi kek Lagi-lagi Dia buka baju Sama kayak Ariel Apa dia ngikutin Ariel? Gimana menurut kalian? Komen di bawah Lalalalalala Yoi lu abis ngelempar fans lu dari atas panggung gitu Terus lu langsung makin bersemangat Ya gue bingung ya Itu dia ngelemparnya ke penonton juga Apa langsung ke tanah gitu sih? Mati kali ini anak Lu dilempar langsung ke tanah Ya gue kutip dari TheGuardian.com Ternyata si Aiken setelah kejadian itu Dia harus membayar ganti rugi sebanyak 350 USD Ke si remaja yang dia lempar dari atas panggung Jadi dough ini tersinggung ya Pertama dilempar pisang Apo gorengan gitu ya Terus Eh coba siapa-siapa tadi yang ngelempar Dia ajak naik atas panggung Ya itu dia video-video Para penyanyi yang kena serangan fans di atas panggung Gue pengen tau nih Menurut kalian Siapa lagi para penyanyi yang kena serangan fans di atas panggung Yang bahkan sampai memalukan gitu ya Kalau kalian tau Please komen di bawah Tapi jangan juga lupa untuk Tekan tombol subscribe Dan tombol notifikasi So see you on the next episode Ciao